oke welcome to my channel bersama saya eric jargaria di channel terhit hanya ingin tau oke guys di video kali ini guys kita akan melakukan proses pemasakan tripang guys seperti apa prosesnya guys jika kalian ingin tau ikuti dan tonton terus video saya sampai habis guys dan jangan lupa untuk di subscribe tekan tanda lonceng supaya kalian menjadi orang pertama yang tau video-video terbaru dari saya guys oke ikuti terus saya guys oke pertama-pertama kita bersihkan dulu kotorannya guys keluarkan kotoran satu-satu itu dengan cara ditusuk perutnya supaya kotorannya bisa keluar agar di saat kita memasak itu tripangnya tidak pecah karena menggelembung nah ini tripang bosok namanya guys tripang ini biasanya adanya di laut dan tropis di daerah Maluku atau Indonesia Timur tripang ini banyak didapati dan hidup dan hidupnya biasanya hidup di air yang berpasir lumpur nah kita cari tusuk begini guys nanti dengan sendirinya kotorannya akan keluar terus kita taruh di dalam wali oke cuci dulu supaya tidak pasir-pasirnya ikut nah ini ada dua lagi cuci supaya nanti airnya bersih setelah itu guys kita taruh di dalam air yang sudah mendidih guys nah pada saat peletakan tripang itu guys harus semuanya usahakan terendam jangan ada yang permukaannya tidak mengenai air karena itu dapat membuat tripangnya menjadi pecah sambil dibolak-balik supaya dia sampai merata mengsembung menjadi bulat dan keras nah maka akan mendapatkan tripangnya ukuran dan bentuk yang bagus karena kalau tidak dibolak-balik biasanya dia bengkok guys nah itu dibolak-balik apinya juga harus panas guys harus api yang bagus supaya air tetap mendidih nah jadi tripang nih ini biasanya kita proses masak pertama ini kita masak sampai dia udah meras setelah itu kasih masuk di dalam karung nah sebelumnya kita isi dulu dengan daun papaya guys yang udah dipotong kecil-kecil supaya dia pada saat penggosokan itu tidak terlalu ini nah kita gosok guys sudah terlalu keras waktu mengikis kapur-kapurnya itu guys menggunakan daun papaya ini sangat mudah guys bisa digosok atau dikocok juga bisa tinggal dimasukkan tripangnya guys yang udah keras dan benar-benar masak ini untuk proses pemasakan pertama setelah itu kita keluarkan semua terus kita gosok dengan daun papaya yang tadi di dalam karung tadi kita gosok supaya kapurnya itu tidak mengeras dia terlepas dengan sendirinya dan tidak menempel lagi karena tripang ini pada dasarnya seluruh badannya itu di bungkus atau dileputi dengan kapur nah ini kita gosok satu persatu gosok guys ini juga gosok supaya mendapatkan hasil yang bersih setelah itu tunggu beberapa diamkan beberapa saat baru kita kikis dengan menggunakan pisau pisau bisa karena kalau ada sigat yang tajam juga bisa ini permukaan-permukaan itu karena kalau bersih hasilnya nanti daya jualnya juga akan tinggi kalau kotor tidak bersih kapur-kapurnya mencegah biasanya kita mendapat potongan harga kalau di luar dipeng ini juga enak guys kalau dimakan masak langsung dengan mie atau ditumis dia menjadi santapan kuliner yang sangat enak guys dan bergisi sangat jadi kita bersihkan bagian-bagian dadanya ini ujung-ujung biasa ini terus setelah habis bersihkan silakan jangan lupa untuk dirubangi tengahnya nah terus setelah itu kita taruh lagi dalam air mendidih untuk proses pemasakan yang kedua supaya air terlalu dalam posisi mendidih proses pemasakan kedua ini tidak begitu ribet lagi karena kita tunggu beberapa saat sampai tripang benar-benar udah keras betul dan siap untuk dikeringkan dengan cara di asar atau di asapkan jadi kita susun itu apinya tidak boleh terlalu besar karena dapat membuat tripang menjadi lembek nah jadi kita cuma perlu asapkan dia saja guys supaya tripang tidak berlendir terus dia cepat kering jadi proses dari awal sampai pengasapan ini tidak terlalu susah guys jika kalian ingin kalian belajar kalian bisa mengelamatkan terus video ini dan mencoba sendiri jika kalian tinggal di tempat tempat yang terdapat tripang nah gitu oke jadi begitu saja guys informasinya itu tadi video kita tadi itu proses pemasakan tripang dari pemasak pertama pembersihan dengan daun pepaya masa kedua sampai di proses pengiringan dengan cara di asar atau ditaruh di atas asap asap supaya bisa kering oke sekian video dari saya jangan lupa untuk di subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya kalian dari orang pertama mengetahui video-video terbawa dari saya oke terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa sampai jumpa